selamat datang kembali di channel youtube gue gambar di luar kamar kayak gini hasilnya much 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 better usap adalah karakter yang susah banget gue gambar sebenernya jujur gue berkata dia susah banget karena bentuknya gak susah dan bentuknya gak simetris itu kupingnya salah, rambutnya salah but i try my best dan gue melakukan gambar seperti biasa gue gambar dengan mata dan arisnya dulu untuk menjadi tolak menjadi ukuran menggambar yang lainnya oke seperti biasa gue akan menjelaskan karakter usap ini atau siapa yang gue gambar ini dia adalah usap squad keempat dari pajak laut topi jerami jadi anggota ketiga yang dipilih oleh luffy dia berasal dari desa shirob yang lahir pada tanggal 1 April karakternya itu kocak kebanyakan kocaknya ya gak pernah serius but how to say pokoknya pokoknya dia membawa keceriaan dalam grup itulah dia selalu membawa tawa dalam grup itu well dia juga seringkali disebut sebagai orang yang sebagai orang yang suka berbohong pada waktu pada waktu masa kecil yang itu berubah menjadi kenyataan ketika dia bergabung dengan bajak laut topi jerami so berarti itu adalah kebohongan dan akan menjadi kenyataan ketika dia sudah dewasa menjelajah bersama si luffy dan kawan kawan well usuh usuh di grup tepi jerami berprofesi sebagai penembak jitu sebenernya cuman dia juga sering paling sering dia memperbagi kapal membuat senjata banyak lah dia sebenernya kegunaannya cuman dia tidak terlalu memiliki kekuatan yang spesial yang super but dia adalah salah satu penembak jitter jitter jitu penembak yang sangat jitu cuman penembakannya itu apa sih namanya klesit ketapel ya dengan hanya menggunakan ketapel dia sangat dia mampu menembak dengan sangat baik usuh juga dikatakan sebagai so geking yang artinya raja penembak jitu gue sangat suka banget karakter ini karena dia terlalu terus membawa kehangatan lah dalam grup tapi jerami gue latihan that's all about karakternya dan sekarang pek sudah menggambar gue sudah selesai memberikan garis tebal dengan menggunakan spidol kali ini kita akan memblok rambutnya seperti biasa tuh ada garis kuping yang kalah jadi goblok aja pake spidol kakak kakak gak keliatan kebole kebayor jujur ini susah banget digambar matanya bulen idunya kayak pinokio mulutnya lebar injubitnya banyak Beranimenya gue Bangga banget dengan hasil akhirnya Sepertinya Kemampuan menggambar gue sudah memakai bikin Kata temen gue Yey Gida ong Wah Kalau ada temen-temen yang suka Gambar juga Tunggu suka anime One Piece ini Comment below ya Gue pengen share sama kalian Dan kalau misalnya kalian ada request Untuk mengambar sesuatu Tolong berikan saya inspirasi Apa yang harus saya ingin memberikan Seperti biasa setelah kalian menyelamatkan video Ambil pembunyak kalian melakukan yang mulai Melakukan pengarsiran Dan pemberian efek dramatis pada gambar Seperti yang saya lakukan Yang seperti saya bilang Efek yang dihasilkan pulpen itu Tidak seperti speedo Dia membuat gambar Membuat gambar lebih Geratan hidup Garisnya kecil Dan mampu mencapai jalan-jalan kecil Seperti ini Well thank you guys To listening my bad Bad voice Dan saya bangga Saya bisa menggunakan bar seperti ini Walaupun saya masih juga agak-agak Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like dan subscribe Teman-teman I love you Terima kasih sudah menonton